Halo, ketemu lagi di channel Toko BGCell, solusi kebutuhan gadget Anda. Ada yang baru nih dari Samsung. Di tangan kiri saya ada A06, dan di tangan kanan saya ada A05. Kira-kira apa sih perbedaan dari kedua handphone ini? Buat yang penasaran, boleh tonton video ini sampai selesai. Yang pertama dari segi desainnya, A05 dan A06 memiliki desain yang sama. Di sini glossy, namun untuk A06 sendiri, dia memiliki tekstur. Jika kalian dipegang, ini bakal terasa sekali garis-garisnya ya. Dan untuk kameranya sendiri, A05 itu memiliki kamera yang rata dengan fisiknya ya. Sedangkan A06 sedikit menonjol. Sedikit menonjol. Lalu untuk spekernya sendiri, A06 itu seperti ini ya. Langsung gitu, satu speaker gini. Dan kalau A05 ini, bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Untuk fisiknya juga, untuk bentuknya, A05 itu lebih bulat ya. Cenderung bulat, dan A06 itu sedikit mengotak. Untuk A06 sendiri ada fingerprint-nya ya. Kita bisa lihat. Oke. Responsive fingerprint-nya cukup oke. Sedangkan di A05 sendiri, belum ada fingerprint-nya. Untuk spesifikasi dari kedua handphone ini, sebenarnya memiliki spesifikasi yang sama ya. Untuk layarnya itu sama, di ukuran 6,7 inch. Dan untuk kamera depannya, di 8 megapiksel. Kamera belakangnya 50 megapiksel. Untuk prosesornya juga, sama menggunakan Helio G85. Untuk baterai dan pengecasannya juga sama ya. Miliki baterai 5000 mAh dan pengecasannya 25 watt. Kita lihat di kedua handphone ini. Dari tentang ponselnya. Untuk A05 dan A06 ini memiliki versi One UI sama ya, 6.1 dan versi Android 14. Namun untuk A06 sendiri ini, miliki versi knock fault yang dapat menjaga keamanan data informasi pribadi Anda lebih terjaga ya, lebih aman. Dan di A05 sendiri belum ada fitur knock fault-nya sendiri. Lanjut ke penyimpanan, di A05 dan A06 miliki penyimpanan yang sama ya, di 464, 4128, dan di 6128. Untuk contoh yang saya ambil ini, miliki penyimpanan di 464. Lanjut ke kamera, di A05 dan A06 ini miliki resolusi kamera 50 megapiksel. Dan untuk fitur lainnya, ada fitur portrait yang sama-sama tidak ada bedanya, lalu di fitur lainnya juga sama ya. Dan untuk videonya, kedua handphone ini sudah Full HD dengan 60 fps. Lalu untuk kamera depannya sama-sama memiliki resolusi 8 megapiksel. Namun dari kedua hasil videonya ini, apakah menghasilkan foto atau video yang sama? Mari kita lihat hasil dari gambar atau video dari kedua handphone ini. Oke guys, itu dia perbandingan dari Samsung Galaxy A05 dan A06. Gimana nih, menurut kalian? Lebih bagus mana? Lebih bagus A05 atau A06? Silahkan tulis di kolom komentar di bagian bawah. Oke, buat kalian yang berminat, A05-nya masih tersedia di BGCell dengan 3 varian. Yaitu ada 464 di harga Rp 1.299.000, dan 4128 di harga Rp 1.599.000, dan di RAM 6128 di harga Rp 1.899.000. Untuk A06-nya, kabarnya kita akan ada 2 varian, namun saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan informasi terkait harga fixnya berapa. Untuk kalian yang penasaran, silakan stay tune aja di YouTube channel BGCell. Jadi buat kalian yang tertarik dengan Galaxy A05 dan A06, bisa kunjungi BGCell di Jalan Suha No. 214 Majalengkah, atau di SEP BGCell di Jalan Kai Haji Abdul Halim No. 226 Majalengkah. Dan di luar kota pun, jangan risau, karena bisa order melalui aplikasi BGCell, melalui Playstore, dan dapatkan voucher gratis ongkir, dan pomo menarik lainnya. Ataupun bisa juga melalui marketplace kami, ada di Shopee, Tokopedia, dan Gukalapak BGCell. So, segitu dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax